Harus menunggu istri saya ini, karena keputusannya hari demi hari bisa berbeda. Bisa juga dari jam ke jam bisa berbeda. Begitulah tekatan aku, Putra Mardika. Karena istriku mengalami koma lebih dari dua bulan lalu, setiap hari aku harus mendampingi dan merawat ibu anak-anakku di rumah sakit. Musik Karena itu aku tidak bisa lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kedua anakku. Untunglah para tetangga berbaik hati merawat kedua anakku. Dan juga saya sebagai kepandang rumah tangga, sebagai suami, sampai saat ini saya berjuang. Kalau memang ada sumbangan yang selama ini saya terima dari teman-teman. Ada yang bentuk uang, saya berikan yang ngurus anak saya untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang memberi susu, ada yang memberi pakaian, silakan. Karena memang saya harus menunggu istri saya ini. Karena keputusannya hari demi hari bisa berbeda. Bisa juga dari jam ke jam bisa berbeda. Musik Aku juga tidak bisa berharap banyak dari neneng adik istriku. Karena dia juga harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarganya. Saya tidak bisa lupa, tapi aku begini loh mas. Sebenarnya aku tetap ingin menjagain dia di rumah sakit, ingin mengetikan pasan. Tapi apa dia? Karena aku orang kerja mas, seruhan orang. Aku harus cari duit kan buat keluarga ku, gitu. Di situ yang menjadi penyesalan diriku, aku tidak bisa bantu, itu saja mas. Ya seadanya aku jadi orang kaya gitu. Ya Allah, teagi, itu kakak saya bisa sembuh nggak sih mas? Sekalipun waktuku tersita di rumah sakit, aku masih menyempatkan untuk menanyakan keadaan anak-anakku. Aku selalu mendorong Dika untuk selalu mendoakan kesembuhan mamanya. Sebelum tidur, kadang-kadang kesembuhan. Bagaimana dia? Ya, biar tempat sembuh. Terus biar papa ada uang untuk bayar. Kadang aku juga merasa sangat terharu dengan tekad dan janji anakku apabila mamanya sembuh. Ya biar jangan nakal, biar baik, udah. Biar laju melancar. Biar mau, kalau disuruh biar mau. Hingga saat ini aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada istriku. Apakah ini murni kesalahan penanganan dari dokter? Ataukah ini memang suratan takdir yang harus diterima istriku? Ya, itu sebagai betul rasa keimanan saya kepada Allah. Apapun sekecil apapun yang menimpa saya dan keluarga saya, ini adalah takdir. Tinggal bagaimana proses takdir itu. Itulah proses hidupnya, proses kehidupannya. Kalau kejadiannya dan akibatnya yang harus saya terima itu suatu takdir. Tapi harus ada yang bertanggung jawab terhadap proses takdir itu. Meskipun kecil kemungkinan kesehatan istriku pulih, tapi aku tetap berharap suatu saat nanti dia akan kembali merawat anak-anak kami. Terima kasih telah menonton!